Dengan didaftarkan diri ke KPU, maka de facto kewenangan hak dia sebagai anggota PDI Perjuangan selesai di situ. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa, hal biasa-biasa saja. Tetapi ini harus diwaspadai oleh kader-kader PDI Perjuangan, biasalah kita. Ini skenario nanti kalau PDI Perjuangan memecat, dianggap wah saya ini disolimi oleh PDI Perjuangan di kelompok yang telat. Padahal itu sederhana sekali. Sudah kalau saya berani pindah ke kelompok lainnya sudah kembalikan saja, administrasi kembalikan saja itu KTA-nya. Sekarang kan Rudy Solo minta sudah kembalikan saja, KTA-nya selesai.